Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di klik tombol subscribe. Kemudian nyalakan lonceng agar mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Di video kita beberapa waktu yang lalu, kita sempat mengupload video tentang cara alternatif untuk mengganti shock absorber bagian depan. Pada waktu itu kendaraannya adalah brand Innova, Innova yang rebound. Kemudian kenapa itu disebut alternatif, karena biasanya kita memang tidak menggunakan cara seperti itu. Kita biasanya menggunakan SST yang sempat kita sebut juga, namanya adalah Spring Retainer. Di video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari SST yang bernama Spring Retainer itu, Dengan begitu, harapannya teman-teman bisa mengetahui bagaimana prosedur standar yang biasanya digunakan bengkel resmi untuk mengganti shock absorber bagian depan. Kebetulan untuk mobil yang kita gunakan kali ini, mobilnya adalah All New Avanza tahun 2017. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas. Yang disebut Spring Retainer adalah alatnya seperti ini. Terdiri dari 4 buah klaw yang nanti akan dimasukkan pada coil spring yang gunanya untuk menahan coil spring supaya tidak lompat atau mental. Di sini ada baut yang bisa dikendori atau dikenjangi supaya klawnya nanti bisa memanjang atau memendek. Sementara pada bagian skop yang membedakan dengan Innova kemarin adalah jika Avanza, support yang bagian atas itu bisa berputar karena ada bearingnya. Sedangkan untuk yang Innova itu supportnya tidak bisa berputar karena tidak ada bearingnya. Ketika kita akan menggunakan Spring Retainer, yang pertama kita lakukan adalah memasang keempat klaw pada coil spring shock absorber. 4 klaw ini dimasukkan pada coil spring sampai pas, posisinya pas, dan kalau bisa itu pada posisi terluar dari coil spring ya. Jadi ada 4 klaw ini tinggal dimasukkan, dipasangkan pada coil spring. Satu, dua, tiga, empat, ada 4 klaw yang gunanya adalah untuk menahan coil spring. Setelah kira-kira pas, bisa masuk kemudian kita kencangi baut penyetel dari spring retainer. Hal ini akan menyebabkan spring retainer akan memendek. Klawnya itu akan memendek, sehingga dia bisa menahan coil spring dari lompat atau mental saat nanti kita melepas shock absorber dari supportnya. Setelah kita kencangi dengan tangan, kemudian akan kita kencangi lagi menggunakan kunci. Untuk informasi, kunci yang digunakan ini adalah racet atau sering disebut juga kotrek. Dia menggunakan one way clutch sehingga dia hanya bisa berputar ke satu arah walaupun kita menggunakannya dengan arah bolak-balik. Jadi dia cuma berputar ke satu arah, sementara saat kita putar dengan kondisi sebaliknya, dia akan loss atau tidak berputar. Jadi menggunakan racet ini kita kencangi lagi baut dari spring retainer supaya klawnya semakin memendek dan mampu menahan posisi dari coil spring milik shock absorber. Ini kita akan kondori terus sampai nanti kira-kira skok itu sudah lepas dari coil spring. Bisa kita goyang seperti itu untuk mengejeknya. Setelah shock lepas dari coil springnya, kita bisa buka penutup karet pada support, di dalamnya itu ada mur 17, kita bisa lepas itu gunanya untuk mengikat antara support dengan shock absorber. Jadi kita gunakan saja kunci 17, kemudian akan kita kendori menggunakan impact ini ya. Kadangkala memang ikut berputar supportnya, jadi perlu kita tahan. Setelah lepas, tinggal kita ambil saja murnya, kemudian nanti setelah murnya bisa diambil, support itu akan terlepas dari shock absorber. Setelah lepas, kita bisa lihat kalau itu ada piringnya yang bisa membuat supportnya tadi berputar, kemudian itu ada karet pelindung, kemudian bisa kita lepas coil springnya. Terima kasih telah menonton! 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 Nah itu tinggal kita kencangi aja Untuk informasi sebaiknya Kalau masih memasang Pertama kali atau pertama kali memasang Untuk memasang Murup pada super itu Jangan menggunakan impact Lebih baik kalau diputar pelan-pelan Menggunakan Kunci racet atau kunci biasa ya Karena kalau terlalu keras Kita menggunakan impact itu Baut bisa dull Yang garis lurus pada super tadi Bisa berubah jadi lingkaran Sehingga tidak mengunci Setelah pas semua Kita pastikan lagi Posisi coil spring itu pas Pada coaan yang ada Di shock absorber Setelah kita rasa pas Kita bisa Mengendori Spring retainer Dengan tujuan Untuk melepaskan Kembali coil spring Sehingga Coil spring akan Mengunci lagi Pada shock absorber Dipastikan lagi Sebelum melepas Bahwa coil spring Ujungnya Harus sudah pas Dengan coaan Yang ada Pada shock absorber Week Lept Jangan ter ignorance Ali Jangan ter savvy Pinat Jangan ter neru Air Jangan terbang seperti tadi di video yang kita bahas bahwa pada Avanza itu untuk support dan shock absorbernya itu ada bearingnya atau rollernya sehingga support bisa berputar kalau supportnya bisa berputar tentu saja itu lebih mudah kalau kita menggunakan string retainer daripada seperti kemarin yang waktu kita bongkar Innova karena Innova tidak ada bearingnya sehingga supportnya itu tidak bisa berputar sehingga untuk kendaraan Innova baik yang ribbon ataupun yang biasa akan lebih efektif kalau kita menggunakan cara alternatif dimana kita sesungguhnya tidak perlu untuk melepas support kalau hanya untuk mengganti shock absorber sementara untuk kendaraan seperti Avanza yang ada bearingnya itu lebih efektif jika kita menggunakan spring retainer karena supportnya bisa diputar-putar sesuai dengan posisi dudukan pada body untuk pemasangan support shock absorber bagi teman-teman yang sekiranya tidak punya spring retainer tidak bisa menahan coil spring saat akan melepas absorber bisa diakali dengan menahan terlebih dahulu coil spring saat support dan skok itu masih terpasang jadi saat posisi masih terpasang masih utuh kita tahan coil spring dengan melilitkan kawat atau kabel disk atau apapun yang sekiranya bisa menahan coil spring agar tidak memuai saat kita melepas support namun saat kita melakukan menahan spring dengan kawat atau kabel disk ini tidak 100% aman karena kemungkinan kawat ataupun kabel disk itu juga bisa putus sehingga menyebabkan oil spring bisa mental atau betat karena terputusnya kawat ataupun kabel disk yang kita gunakan untuk menahan kira-kira seperti itu video kita kali ini tentang cara penggunaan penggunaan atau proses penggantian shock absorber kendaraan All New Avanza tahun 2017 semoga video kali ini bermanfaat boleh di like kalau ada yang kurang jelas boleh mau buat di kolom komentar boleh juga di share ke teman-teman yang lain agar kita mendapat informasi tentang cara penggantian shock absorber kendaraan Avanza tahun 2017 terima kasih telah menyaksikan video kami selamat menikmati